Pemirsa, usai kegiatan upacara dalam rangka hari kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia, lapas kelas 2B Kuala Tungkal memberikan remisi kepada 350 narapidana lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Setidaknya, pada remisi tahun ini, tiga napi langsung dinyatakan bebas. Remisi bagi para warga pinaan pemasyarakatan setiap tahunnya dilakukan di seluruh Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Tanjung Cabung Barat juga demikian, yang mana terhusus di lapas kelas 2B Kuala Tungkal, setidaknya terdapat 350 orang warga pinaan pemasyarakatan yang menerima remisi, yang menerima RU1 sebanyak 344 orang, RU2 sebanyak 6 orang. Dari 350 warga pinaan pemasyarakatan yang menerima remisi ini, tiga orang narapidana langsung bebas pada momen hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2022 ini. Dalam kesempatan, kasih binadik lapas kelas 2B Kuala Tungkal, Ali, mengatakan, dari 350 warga pinaan pemasyarakatan yang menerima remisi, ini tentunya telah dikaji sesuai aturan dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti sudah berkelakuan baik. Meski demikian, tidak semua narapidana yang menerima remisi, sebab dari jumlah narapidana sebanyak 369 orang, yang mendapat remisi hanya sebanyak 350 orang. Ada pun remisi yang diterima para narapidana yakni dari 1 bulan hingga 6 bulan. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, kami silakan untuk menuju Balai Pertemuan. 350 orang narapidana yang untuk menerima remisi. Dan Alhamdulillah, dari 350 orang tersebut, semua yang terkabung menerima remisi sebanyak 350 orang, sesuai dengan masa telah menjalani pidananya. Ada pun yang diperoleh oleh narapidana, bagi warga pinaan lapas kelas 2B Kuala Tungkal, yang menerima remisi umum 1 sebanyak 1 bulan itu sebanyak 32 orang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!